Pln beri pelayanan maksimal di acara resepsi wali kota Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Pln UP3 Kota Palengkaraya, Kalimantan Tengah memberikan pelayanan yang maksimal Pada acara resepsi pernikahan wali kota Palengkaraya, Fahirit Naparin dan Afina Triani Almira Hal ini sebagai bentuk antisipasi dalam acara pernikahan orang nomor 1 di kota Palengkaraya tersebut Manager PLN UP3 Palengkaraya, Erwin Gunawan, Minggu 9 Januari 2022 mengatakan Dalam acara resepsi pernikahan tersebut, pihaknya jauh-jauh hari sudah melakukan koordinasi dengan panitia dari pemerintah kota Palengkaraya Menurut Erwin, petugas PLN siaga selama 2 hari Selain itu, pihaknya juga melibatkan petugas pegawai dari PLN Palengkaraya dan Barat Selanjutnya, dari divisi pelayanan teknik PLN juga bersiaga agar acara tersebut berjalan lancar Para petugas siaga di Gardu Hubung, kemudian di K-Point Erwin menembahkan, di lokasi K-Point tersebut ada petugas LPS Recloser, kemudian ada juga petugas yang menjaga jenset Termasuk di rumah dinasuali kota Palengkaraya Petugas yang siaga selama 2 hari ini melibatkan petugas pegawai dari PLN-ULP Palengkaraya Timur dan Barat Termasuk teman-teman pelayanan teknik Mereka siaga di Gardu Hubung, kemudian di K-Point K-Point itu ada LBS, ada Recloser, kemudian ada juga di jenset Termasuk di rumah dinasuali kota kami siagakan disana Termasuk di sini juga di Kalawa kami siagakan petugas sehingga suplai listrik jangan sampai padam Ini acara yang sangat fenomenal dan jarang sebetulnya ya Jadi kami harus memberikan pelayanan suplai terbaik untuk kelancaran acara wali kota Sementara untuk di Kalawa pihaknya menyiagakan petugas sehingga suplai listrik tidak sampai padam Dalam acara tersebut pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik Untuk kelancaran acara pernikahan wali kota Palengkaraya Dari Palengkaraya, Daniel Susanto, Tabengan TV melaporkan